Apa sih urgensi untuk rekor Bansos ini? Ya sebetulnya kalau kita berbicara Bansos secara umum memang dibutuhkan sih Mbak Glendis mau saat sedang pandemi atau tidak pandemi karena memang tujuan Bansos itu adalah distribusi APBN untuk mencegah kemiskinan dan mengurangi angka kemiskinan gitu jadi memang tidak ada salahnya untuk meneruskan program Bansos walaupun misalkan situasi sedang membaik gitu karena masih ada 2 juta ekstimpur dan kemudian masih ada sekitar 25 juta kita masih dalam kategori miskin cuman memang yang perlu di highlight adalah masalah atau pay attention tentang kualitas pelaksanaan jadi ada 3 kursial ketika kita melaksanakan Bansos kemudian biar tidak, biar jadi efisien dan efektif yang pertama adalah siapa sih penerima sasarannya gitu yang dikasih Bansos saat itu tuh siapa gitu apakah kemudian ekstimpur karena memang membutuhkan atau kemudian yang masih di tengah gitu kalau situasi membaik mungkin nggak perlu yang di tengah karena memang sudah ada job creation yang lain gitu nah kemudian yang kedua delivery mechanismnya seperti apa kita secara negara kan sebenarnya sudah punya apa kaidah-kaidah gitu siapa yang harus menyalurkan Bansos dan sampai saat ini setahu saya seharusnya mungkin melalui Mensos gitu melalui kementerian sosial untuk Bansos jadi memang karena Mensos mempunyai datanya dan kemudian memiliki informasi yang lengkap siap untuk menerima juga yang terakhir tuh juga berbicara kalau di ekonomics itu kita berbicara konsumen smoothing dan kemudian menaikkan daya beli itu timing jadi penting Mbak Glenis jadi kalau misalkan mau dikasih pastikan juga bahwa ini timingnya kemudian sesuai misalkan contohnya ilustrasinya adalah kalau dikasih saat mau naik masuk sekolah atau misalkan pergantian dari SD ke SMP atau kemudian naik tingkat kelas nah itu kemudian jadi penting kenapa kita harus kasih Bansos karena mungkin pengeluaran masyarakat akan besar tapi misalkan kalau misalkan nggak ada apa-apa gitu terus kemudian memang tidak ada krisis tapi mungkin kita bisa tunda sedikit gitu untuk kemudian pemberian Bansos waktunya seperti itu Mbak Glenis ya ada tiga hal yang jadi sorotan diantaranya timing, sasaran dan bagaimana cara pendistribusian nah tapi kalau kita lihat juga kan ada indikator-indikator makro ya Pak Wisnu yang menjadi sorotan kapan kita harus, pemerintah harus menggelontorkan Bansos begitu tapi ini sedang baik-baik aja begitu yang tidak relevan jadi siapa sebenarnya yang diincar untuk Bansos ini? itu mungkin harus melihat lagi ke data yang kemudian penerima sasaran kemudian saya belum menerima atau belum mendapatkan informasi Mbak Glenis siapa dari 1,8 juta itu hanya disebutkan misalkan dari PT KK dan BKKBN gitu kalau dari situ memang berarti kita bisa mungkin asumsinya ini adalah penerima Bansos yang sebelumnya yang Bansos apa namanya Sembako gitu nah kalau seperti itu urgensinya jadi kemudian agak berkurang ya menurut saya karena Sembako sendiri sudah terjadwal gitu ada dua per tiga bulan untuk mendapatkan bantuan tersebut jadi kan bentuknya adalah top up gitu nah ini kalau misalkan ditanya alasan top upnya itu kenapa? nah itu kemudian harus bertanya sama yang kemudian mengeluarkan ini seingat saya juga Kementerian Keuangan juga sempat ini ya mungkin memberi indikasi atau memberi sinyalmen bahwa sebenarnya Bansosnya sudah max gitu dan ini data Bansos top up ini kemudian dicarikan dari tempat-tempat lain nah itu kemudian kalau misalkan kita berbicara masalah fiskal prudensial itu jadi kemudian jadi kita bertanya lagi kenapa terus dipaksa untuk diberikan saat-saat ini kenapa nggak nunggu anggaran APBN 2024 misalkan atau kemudian awal tahun tapi di bulan Februari-Maret yang kemudian jauh atau setelah pemilihan umum misalkan seperti itu nah itu kemudian bisa jadi kita bertanya kenapa seperti itu nah itu kalau dari saya Mbak Gemis oke tapi kalau kita lihat timingnya lagi ini kan jelang pemilu ada penambahan tadi kan disinggung juga oleh mas sekitar 1,6 juta penambahan penerima Bansos ini wajar atau tidak? kalau penambahan kalau kita berbicaranya adalah untuk menyasar yang sebelumnya nggak dapat Mbak Gelenis itu dan harusnya berhak itu nggak apa-apa gitu dalam artian kita tahu data kita kadang-kadang ada exclusion error exclusion error itu berarti harusnya berhak dapat tapi belum dapat nih nah sekarang pemerintah berusaha mengejar nih akan dapat lagi gitu atau akan orang yang tadi tidak dapat jadi mendapatkan bantuan cuman kalau hanya untuk men-top up yang kemudian tadi kita bisa bilang bahwa ada yang inclusion error harusnya nggak berhak tapi malah di-top up gitu sama pemerintah itu kemudian jadi masalah kalau timingnya mendekat pemilu memang terus akhirnya semua orang punya kesimpulan ya bahwa ada memang dorongan untuk kemudian ke arah sana yang ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah populism populismnya sudah agak kelewatan kalau misalkan di economics gitu populism is good at certain point gitu karena kita memang butuh membantu masyarakat tapi kalau jadi bansos untuk bansos kampanye itu kemudian harusnya jangan pakai APBN dong seperti itu nah kalau kita bicara soal bansos kan namanya juga bantuan sosial ini kan menyasar pelas bawah ya Pak Wisnu sedangkan kontribusi golongan ini sekitar 11 sampai 10 sampai 11 persen pada perekonomian jadi masih relevan nggak sih bansos ini sebagai tumpuan? sebetulnya sangat relevan jadi di negara maju sekalipun seperti Amerika masih ada bansos kalau Mbak Glennis kemudian tinggal di Amerika itu masih dapat bansos khususnya buat satu kalau di negara maju ya Mbak bedanya adalah mereka fokus ke vulnerable citizen dalam artian anak-anak dan kemudian orang tua jadi kayak tiap anak di sana itu kalau memang terus di garis kemiskinan atau dekat garis kemiskinan akan dapat 400 dolar yang berarti kan kalau kita mau ke arah sana boleh sekali gitu untuk arah bansosnya tapi kita masih negara berkembang jadi tadi saya cerita masih ada 25,90 juta masyarakat kita yang masih miskin ekstrim purnya itu di angka 4,19 juta nah itu yang kemudian tetap harus kita jaga daya belinya biar kemudian mereka bisa nanti punya kesehatan punya produktivitas yang nanti bisa diarahkan ke arah active labor market policy yang kemarinnya juga punya di pekerja kemudian di kredit usia rakyat nah mereka itu nggak bisa ke arah sana kalau misalkan masih lapar jadi bansos itu masih dibutuhkan tapi memang terus tadi highlight tiga kuncinya di samping juga di komplement dengan sosial asisten seperti sosial insurans seperti BPJS kemudian kenal kerjaan seperti itu Mbak Glenis oke Pak Wisnu terakhir kalau kita bicara soal masa depan ya kalau struktur ekonomi Indonesia ini bergantung dengan subsidi dengan bansos apakah ini masih aman? seperti yang saya tadi ceritakan juga bahwa negara maju pun masih ada karena memang arahnya sekarang banyak negara ke arah welfare state dalam artian negara taking care orang-orang yang tadi yang miskin yang kemudian yang defable yang kemudian rentan anak-anak atau elderly nah yang kemudian perlu didorong lebih lanjut lagi oleh pemerintah adalah memperkuat atau kemudian menambah program-program yang lebih karena active labor market policy jadi memang setelah hidupnya tenang makannya cukup gitu nah berarti harus diperkayakan nih kerjanya apa cipta kerjanya seperti apa apa menggunakan dana desa untuk menggunakan pembangunan atau kemudian apa namanya peningkatan kapasitas untuk para wisata macam-macam yang bisa dilakukan pemerintah jadi memang tidak cukup satu terus bansos terus jadinya dependensi betul seperti Mbak Glenis karena itu jadinya kita akan tergantungan terus-menerus tapi kemudian diarahkan nanti ke arah yang lebih ke arah labor market seperti itu Mbak oke jadi kalau semangatnya untuk peduli terhadap warga masyarakat ini baik tapi kembali lagi ada tiga hal sasaran distribusi dan juga timing yang diberikan dan what the next setelah ada subsidi setelah ada bansos apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terima kasih Mas Wisnu Nugroho telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini sehat selalu terima kasih Mbak Saudara setelah mundur dari jabatannya hari ini mantan Menko Polhukam Mahfud MD pamit kepada jajarannya di kantor ke Menko Polhukam Jakarta informasinya akan hadir berusaha ikhida suci barbar show minggu ini selamat datang